Ada tiga alasan mengapa dengan berkarya kita lebih bersyukur. Lebih bersyukur dengan berkarya. Ada tiga alasan mengapa dengan berkarya kita lebih bersyukur. Yang pertama adalah nikmat sehat. Dengan kesehatan kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa terus berkarya. Dengan kesehatan kita dapat melakukan segala sesuatu aktivitas untuk bisa menghasilkan yang lebih produktif lagi. Yang kedua adalah nikmat waktu. Ingat, rekan-rekan sekalian segera move on. Bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini masih menyanyikan waktu, lihat jangan sia-siakan nikmat waktu Anda. Karena apa? Waktu itu sangatlah istimewa. Jangan biarkan waktu itu berhilang begitu saja. Yuk, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah dengan berkarya kita lebih bersyukur untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan manfaat. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Yuk, berikan karya terbaik Anda, berikan karya perbaikan Anda untuk bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Sekian terima kasih dari saya, Aditya Nugraha, Founder Continuous Improvement Academy.